Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 Atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Shalom Bapak Ibu Saudara! Puji nama Tuhan apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Nah kita kembali berjumpa bersama-sama di Menar Doa pada hari ini. Kita minta biarlah Tuhan terus memberkati kita sepanjang minggu ini. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online. Saya percaya Saudara siapkan hatinya untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berbicara buat kita secara khusus hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua anugerah yang Kau berikan buat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu buat kami. Hari ini kami datang kembali ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Engkau terus menjama kami. Engkau mengubahkan seluruh kehidupan kami. Lewat doa pujian dan penyembahan. Lewat firman-Mu hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Berkat ya Tuhan seluruh umat-umat-Mu yang mengikuti ya Tuhan. Baik di Holy Spirit Room. Baik mereka yang mengikuti secara online. Tuhan jamat, Tuhan lawat kami semua. Tuntun kami, berbicara buat kami secara khusus ya Tuhan. Terima kasih Ruh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada tarahnya. Sungguh menajubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tarahnya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan engkau. Ku kagum hormat akan engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan engkau. Kau sungguh indah tiada tarahnya. Sungguh menajubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Kau sungguh menajubkan. Ku kagum hormat akan engkau. Kau sungguh indah tiada tarahnya. Ku kagum hormat akan engkau. 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 Kau tak layak-layak dimuji, ku kagum apa-apa. Mari semuanya, haleluya. Bukan ku hormat akan engkau, kau tak ku hormat akan engkau. Kau layak-layak dimuji, ku kagum apa-apa. Ku kagum hormat akan engkau, ku kagum hormat akan engkau. Kau layak-layak dimuji, ku kagum apa-apa. Kau kagum hormat akan engkau. Ku kagum hormat akan engkau. Kau layak-layak dimuji, ku kagum akan engkau. Ya Yesus, ku kagum akan engkau. Haleluya, ku kagum akan Yesus. Yesus. Mari bapak bersyarah datang ke semuanya. Bawa hidup kami. Kami memberikan yang Tuhan menghormat kepada Tuhan. Lewat hidup kami. Oh merti teman neverlalu mu quem hirup kami,堅. Haleluya Terima kasih Tuhan Haleluya Biarlah ya Tuhan, kami memberikan rasa hormat kami Haleluya, haleluya Tuhan Kau dasar Biarlah kau lawaku batu-batu ya Tuhan Haleluya, haleluya Hadiratmu ya Tuhan, hadiratmu Hormat bagi Allah Bapak Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya, haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Roh Kudus Hormat bagi Allah Bapak Hormat bagi anaknya Hormat bagi roh penghibur Ketiga nyaya desa Haleluya, haleluya, haleluya Ketiganya yang desa Hormat bagi Allah Bapak Hormat bagi anaknya Hormat bagi roh penghibur Ketiga nyaya desa Haleluya, haleluya, haleluya Ketiga nyaya desa Haleluya, haleluya, haleluya Ketiga nyaya desa Hormat bagi roh penghibur Ketiga nyaya desa Hormat bagi roh penghibur Ketiga nyaya desa Alhamdulillah Sobatnya Haleluya Haleluya Ketiganya Alhamdulillah Haleluya 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 Ketiganya Haleluya 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 Ketiganya Haleluya Ketiganya Haleluya 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 Ketiganya Ketiganya Tuhan Esa. Kami memuji kebesaranmu ya Alaku. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaranmu. Kami memuji kebesaranmu. Oh, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sekali lagi. Kami memuji kebesaranmu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari akan tanganmu. Dancing my soul. Dancing my soul. My Savior. My Savior God. To me. How redone. How redone. Dancing my soul. Dancing my soul. My Savior God. To me. Oh, oh, oh. How redone. How redone. How redone. How redone. How redone. Dancing my soul. Dancing my soul. My Savior God. My Savior God. To me. How redone. How redone. How redone. How redone. And sing my soul. Dancing my soul. Oh, my Savior, God, to leave me home, how great God, how great God, how great God. Oh, my Savior, God, to leave me home, how great God, to leave me home, how great God. Oh, hallelujah, Tuhan engkau baik, terima kasih, mari bersama-sama, semuanya, hallelujah. Setelah puji, sungguh bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kepuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Setelah puji, sungguh bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kepuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Oh, segala puji, sungguh bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kepuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, sungguh bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kepuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. 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 Terpujilah namamu. Kepuliaan hanya bagimu, 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 terpujilah namamu. Kepuliaan hanya bagimu. Tuhan, hadiratmu yang indah, yang manis. Kami mau katakan, kami mencintaimu, Tuhan. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadiratmu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi, oh sana bagi rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagumkan, kau lah yang disembah. Ku nyanyi, oh sana bagi rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagumkan, kau lah yang disembah. Ku nyanyi, oh sana bagi rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagumkan, kau lah yang disembah. Kau lah yang disembah. Kau lah yang disembah. Tuhan terima kasih untuk hadiratmu yang begitu kuat di menara doa ini. Tuhan aku berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anakmu yang ada di menara doa ini. Mereka yang hadir secara online ya Bapak. Mereka yang terbaring di rumah sakit. Mereka sedang terbaring sakit dimanapun mereka berada. Aku hambamu Tuhan. Aku mengasihi mereka Tuhan. Aku minta Bapak dalam nama Yesus sembuhkan sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus Tuhan angkat semua ya Tuhan ketakutan, kegelisahan, penderitaan mereka. Berikan damai sejahtera-Mu. Berikan kesembuhan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan anak-anakmu yang sedang bergumul dengan ketakutan, kecemasan. Anak-anakmu yang bergumul dengan kesedihan yang mendalam. Aku berdoa ya Tuhan. Aku berdoa kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan yang dalam. Jangkau ya Tuhan hati mereka. Jangkau ya Tuhan. Jamah ya Tuhan. Pulihkan sembuhkan mereka. Engkau Tuhan yang jadi gembala. Biarlah engkau Tuhan yang menyegarkan jiwa kami. Jiwa anakmu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami berdoa. Berikan ya Tuhan roh yang lembut, hati yang lembut. Telinga yang bisa mendengar akan suara firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk terus bertumbuh. Ya Tuhan makin dewasa di dalam Tuhan. Kami rindu ya Tuhan segala berkat yang kau sediakan buat kami. Ya Tuhan dapat digendapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan urapi hamba-Mu ini. Untuk dapat mengajar firman-Mu dengan bahasa yang sederhana. Dan mudah dia mengerti sehingga kami dapat melakukannya. Ya Tuhan ketika kami melakukannya, kami semuanya diberkati. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan. Amin. Silahkan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Saya ingin sharingkan tentang rasa hormat. Rasa hormat. Ini penting saudaraku dampaknya luar biasa. Saya ingin ajak saudara untuk bisa baca dari Roma 12 ayat 9-11. Ini ayat Nats kita saudaraku. Kita akan baca sama-sama yuk. Satu, dua, tiga. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat 10 baca yang keras. Satu, dua, tiga. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan amin. Nah, rasa hormat saudara rasa hormat. Ini adalah sebuah kata yang sangat penting. Rasa hormat ini mengacu kepada sikap kita. Perilaku kita kepada orang lain. Nah, rasa hormat itu diberikan. Kita bisa punya rasa hormat kepada orang lain. Kita bisa menghormati orang lain. Atau kita mau memberikan rasa hormat kita kepada orang lain. Saudara, karena apa? Tiga hal paling tidak yang saya pelajari. Pertama, saudara. Kita mau memberikan rasa hormat kita. Karena kita meletakkan kedudukan mereka di tempat yang lebih tinggi. Katakan amin. Ya kan? Saat saudara menghormati seseorang. Saat kita menghormati seseorang. Kita sedang meletakkan kedudukan mereka di tempat yang lebih tinggi. Yang kedua, saudaraku ya kan. Rasa hormat itu timbul karena ada rasa apa, saudara? Rasa kagum dan juga sikap mau menghargai. Rasa kagum dan menghargai. Oh ini dia berharga buat saya. Saya kagum akan dia. Nah ini baru ada muncul rasa hormat. Tapi dasar daripada segala dasar fondasi rasa hormat adalah apa? Kita mengasihi dia. Katakan amin. Tidak mungkin kita bisa menghormati orang-orang yang tidak kita kasihi. Ya. Kita menghormati orang pasti yang kita kasihi. Saudaraku. Nah rasa hormat yang kita berikan, saudaraku. Itu akan mendapatkan imbalan. Berupa apa? Kesetiaan. Ya. Bicara ini awet. Ya. Kepercayaan. Penghormatan. Nah. Saya ingin, saudara Kristus lewat kotbah ini ya. Saya ingin supaya rasa hormat ini bisa menjadi nilai atau value. Nilai inti dari kehidupan kita. Saudara, sebagai orang Kristen. Ya kan. Apa maksudnya nilai inti? Jadi semua yang kita lakukan fokus utamanya adalah karena kita mau menghormati Tuhan. Kita mau menghormati orang lain. Katakan amin. Nah rasa hormat ini adalah bahasa cinta sebenarnya. Bahasa cintanya Tuhan kepada kita. Kita sulit untuk bisa menghormati Tuhan, menghormati orang lain. Kalau kita tidak mengerti atau tidak menyadari. Bahwa Allah yang maha tinggi, yang maha besar. Allah pencipta. Saudara, Allah yang begitu. Saudara, saya bisa bayangkan. Maha-maha semua. Allah itu dia mau menghormati kita. Saat seseorang menghormati satu pribadi. Menghormati seseorang. Dia sedang mendudukan orang itu di atas dia. Makanya gak mungkin orang sombong bisa punya rasa hormat. Ketika kita sombong, kita berlaku, saya lebih dari dia kok. Saya lebih hebat, saya lebih ini. Gak mungkin. Saudara, kalau dia ngomong itu gak dari hati. Saudara. Nah saya ingin kasih tau kepada, pada waktu saya dibukain gitu loh. Ayat satu ayat. Aduh. Tuhan yang gitu mulia. Gitu kudus. Gitu besar. Penciptaku. Dia mau menghormati aku. Wah keren banget. Ayatnya ada. Yesaya 43. Ayat 1 dan 4. Kita baca sama-sama yuk. Satu, dua, tiga. Tetapi sekarang. Beginilah firman Tuhan. Yang menciptakan engkau hai Yaakub. Yang membentuk engkau hai Israel. Apa katanya? Janganlah takut. Aku telah menebus engkau. Kata menebus sudah tahu. Aku telah menebus engkau. Kamu gak sanggup. Ya. Untuk ambil balik. Ya kan. Aku yang bayar. Saudara. Itu namanya nebus. Aku telah memanggil engkau dengan apa? Namamu. Dia gak bilang. Hei. Gak panggil kita. Hei. Dia panggil kita dengan nama kita masing-masing. Kalau ada orang. Yang begitu besar. Yang begitu mulia. Memanggil nama kita. Wah itu tanda dia menghormati. Amin saudaraku. Engkau ini kepunyaanku. Kepunyaanku. Satu barang. Saudara. Bisa bernilai tinggi. Tergantung dari apa. Daripada apa saudara? Siapa yang punya. Betul lah. Engkau kepunyaanku. Tuhan. Bola basket di tangan saya. Ya harganya. Saya beli mungkin sekian. Sekian. Seratus ribu mungkin. Ya. Saya mau jual lagi setelah saya pakai. Saudara. Mungkin gak ada yang mau beli. Tapi bola basket milik daripada. Pemain basket terkenal. Dia tulis tanda tangan dia. Harganya. Karena itu kepunyaan dia. Saudara bisa mengerti-erti. Katakan Amin. Ya. Berapa banyak para selebriti punya tas. Dilelang. Baju-bajunya dilelang. Saudaraku. Nilainya luar biasa mahal. Kenapa? Siapa yang punya. Jadi begitu besar Tuhan menghormati kita. Betapa besarnya penghormatan Tuhan kepada kita. Dia berkata. Kamu punyaku. Kepunyaanku. Katakan Amin. Wow. Ini luar biasa. Ya saudaraku. Apalagi kata-kata Tuhan. Oleh karena engkau apa? Berharga. Kita ini berharga. Di mata Tuhan. Dan mulia. Aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti. Ya om. Coba saudara mulai renungkan Yesaya 43. Ya saudaraku. Ini hal yang luar biasa. Saudaraku. Perkataan. Bagaimana Tuhan menaruh rasa hormat kepada kita. Jadi kita bisa simpulkan ya. Tuhan menaruh rasa hormat kepada kita. Karena apa? Tuhan mengasihi kita. Tuhan menghargai kita. Dia taruh kedudukan kita. Di tempat yang tinggi. Saudara. Sehingga. Karena dia mengasihi. Saudara. Dia menghargai kita. Dia taruh tempat kita. Kedudukan yang lebih tinggi. Sehingga dia rela. Menebus kita. Sepertinya tuh. Diri. Diri kita tuh berharga banget. Gak apa-apa. Aku mati. Demi engkau. Jadi sepertinya. Itu. Yesus mati. Saudara. Di atas kayu salib. Itu karena. Saudara berharga di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Karena dia menghormati kita. Dia tidak ingin. Kita semuanya binasa. Tapi kita boleh. Hidup yang kekal. Kita boleh terangkat. Saudaraku. Hidup kita. Katakan amin. Ya kan. Jadi. Saudara lihat disini hal yang luar biasa. Dia rela menebus kita. Lalu dia hormati kita. Saudara. Dengan memanggil. Nama kita. Masing-masing. Jadi Tuhan menebus kita. Tuhan memanggil kita. Dengan namanya masing-masing. Dia melihat kita. Berharga di matanya. Dan Tuhan. Mengasihi kita. Jadi. Kita melihat disini. Saudara rupanya. Rasa. Rasa hormat. Itu berikatan erat. Dengan apa saudara? Kasih. Gak mungkin. Kita bisa. Menghormati. Kalau kita tidak mengasihi. Kalau rasa hormat. Ada kaitannya dengan kasih. Aku mengasihi engkau. Aku hormati engkau. Aku rela menebus engkau. Engkau berharga di mataku. Pasti rasa hormat ini juga. Berkaitan erat dengan apa? Iman. Iman percaya. Dimana tidak ada rasa hormat. Disitu pasti tidak akan ada iman. Katakan amin. Seperti yang terjadi di. Nasaret. Orang-orang Nasaret. Saudara kita baca ayatnya. Matius 13. 55-58. Kita baca ayat. Satu. Dua. Tiga. Bukankah ia. Ini anak. Tukang kayu. Ini orang. Perkataan orang-orang Nasaret. Bukankah ibunya bernama. Maria. Dan saudara-saudaranya. Yakobus. Yusuf. Simon. Dan Judas. Bukankah saudara-saudaranya perempuan. Semuanya ada bersama kita. Jadi. Dari mana diperolehnya semuanya itu. Jadi perkataan orang-orang Nasaret. Saudaraku. Ya karena perkataan orang yang tidak punya rasa hormat. Karena dia bilang. Ya aku tahu dia. Dia. Kedudukan dia disini. Dia melihat Yesus keluarganya. Ada di bawah mereka. Saya bisa ngerti gini. Ketika kita melihat dan memandang orang. Ah di bawah dia gak ada apa-apanya dia. Benar-benar itu. Kita gak punya rasa hormat disini. Kataan Amin. Makanya kenapa dia bilang. Hormatilah. Ya kan. Tuhan. Hormatilah orang tuamu. Hormatilah para pemimpin-pemimpin. Yang berjadilah mengajar firman. Kata hormat itu apa ya. Tempatkan kedudukan mereka. Ya kan. Lebih tinggi. Baru itu ada rasa. Orang-orang Nasaret. Aku tahu siapa dia. Lalu saudaraku. Alkitab katakan. Lalu mereka kecewa. Dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka. Seorang Nabi. Dia bicara tentang apa? Penghormatan. Seorang Nabi dihormati dimana-mana. Kecuali. Di tempat asalnya sendiri. Dan di rumahnya. Hasil daripada. Tidak adanya. Rasa hormat. Atau penghormatan. Karena. Tidak ada iman. Makanya apa saudara yang terjadi? Tidak ada muji. Muji cat. Dan. Karena ketidakpercayaan mereka. Tidak banyak mujijat. Diadakan. Di situ. Katakan Amin saudara. Jadi saudara. Saya ingin. Saya. Coba. Saudara pikir satu hal gini. Pikir satu hal gini. Saya pakai kata-kata yang supaya untuk menyentak ya. Begini. Kalau. Ya. Kalau. Kita. Selalu hidup dalam kegagalan. Saya gak mau bilang kita lah. Saya gak mau bilang kamu. Kita. Kalau kita. Selalu hidup dalam kegagalan. Kita perlu melacak. Bagaimana. Rasa hormat kita ke Tuhan. Rasa hormat kita kepada orang lain. Katakan Amin. Rasa hormat. Berkaitan erat dengan apa? Iman. Berkaitan erat dengan apa? Kasih. Kita tidak akan pernah memiliki apapun atau sesuatu. Yang tidak kita hargai. Saudara tidak akan pernah mendapatkan sesuatu. Ya kan. Dari apa yang saudara tidak hargai. Coba tunjukin pada saya. Apa yang tidak saudara miliki. Dalam hidup saudara. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Apa yang tidak saudara hargai. Katakan Amin. Kalau saudara tidak menghargai atau menghormati. Si A. Saudara. Dia bukan jadi milik atau sahabat saudara. Katakan Amin. Dan dia tidak mau jadi sahabat saudara. Kalau saudara tidak menghargai pekerjaan saudara. Tidak menghormati pekerjaan atau pelayanan saudara. Bagaimana pas saya menghormati pekerjaan dan pelayanan saya. Ya kan. Saudara senang melakukannya. Sekalipun banyak mencucurkan air mata. Air keringat bahkan air darah. Korban maksud saya. Saudara senang. Karena saudara menghormati pekerjaan pelayanan saudara. Maka saudara akan dapatkan hasil yang baik. Dari pekerjaan atau pelayanan saudara. Kalau kita tidak menghormati pekerjaan. Pelayanan atau rumah tangga kita. Kita tidak akan pernah dapat hasil yang baik. Dari apa yang tidak kita hormati. Jadi rasa hormat itu punya kekuatan untuk apa? Menarik segala yang baik. Rasa hormat itu punya kekuatan kuasa untuk menarik segala yang baik dalam hidup kita. Ketika tidak ada rasa hormat. Kita tidak punya kekuatan untuk menarik yang baik. Punya daya tarik. Saudara tidak akan pernah mendapatkan hasil yang baik. Ulang lagi. Dari pekerjaan saudara. Pelayanan saudara. Rumah tangga saudara. Kalau saudara tidak menghormati dan menghargainya. Karena rasa hormat. Ya kan? Sekali lagi. Menarik segala yang baik. Itu datang dalam hidup kita. Orang itu gampang mencela. Mengecek. Menghina. Kata-kata yang bukan kata-kata penghormatan. Gampang sekali. Kalau orang-orang yang seperti ini saudara. Kita bisa lihat hasil dan ujung daripada hidup dia. Dia tidak akan pernah menikmati apa yang baik. Amin saudara. Saya mau kasih tau. Rasa hormat. Akan Tuhan. Akan sesama. Itu akan membawa kita. Naik. Jauh lebih tinggi. Dari otak yang jenius. Katakan amin. Rasa hormat. Akan Tuhan. Dan sesama. Akan membuat kita. Bisa menyelesaikan. Ya kan? Ya kan? Dalam sehari. Apa yang tidak bisa kita lakukan. Pekerjaan itu dalam setahun. Amin. Amin saudara. Kalau kita memiliki rasa hormat dan kagum. Makan Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja jauh lebih banyak. Daripada yang kita doakan. Atau kita harapkan. Katakan amin. Saya kasih contoh lagi seorang yang bernama Yairus. Kepala rumah ibadat. Dia punya rasa hormat. Dia sangat menghargai Yesus. Saudaraku. Ketika dia lihat Yesus. Dia dekati. Dia berbicara. Dia tidak berbicara. Walaupun dia lebih tua. Kepala rumah ibadat. Jangan-jangan dia jauh lebih tua dari Yesus. Karena Yesus pada waktu itu usia 30-an. Kepala rumah ibadat. Paling tidak saudara. Umur 50-an. 60-an. Dia jauh lebih tua dia. Tapi dia punya rasa hormat. Dia taruh kedudukan Yesus. Lebih tinggi dari dia. Saudaraku. Ketika dia berbicara. Dia tidak berbicara. Sambil begini. Berdiri. Dia tersungkur. Sujud tersungkur. Di depan kaki Yesus. Alkitab katakan. Dia berkata seperti itu. Itu tanda. Jadi. Rasa hormat ditunjukkan dari sikap kita. Pada waktu kita berbicara. Katakan amin saudaraku. Ya kan. Yang kedua adalah. Yairus menunjukkan rasa hormatnya saudara. Ketika saudara. Dalam perjalanan. Salah satu anggota keluarganya memberikan kabar. Berbicara pada Yairus. Anakmu sudah mati. Kamu tidak perlu lagi menyusahkan guru. Suruh guru pergi aja. Ya. Kamu pulang. Kubur anak kamu. Itu bahasa sehari-harinya. Tetapi. Apa perkataan Yesus? Yesus berkata apa? Pada waktu itu. Langsung. Yesus. Berbicara. Jangan takut. Percaya saja. Saudara di sini. Tanda Yairus. Menghormati. Punya rasa hormat kepada Yesus. Dia mendengarkan perkataan Yesus. Dia tidak mendengarkan perkataan keluarganya. Siapa yang saudara dengarkan. Ketika saudara mau mendengarkan suara orang. Orang lagi berbicara. Kita mau dengarkan. Nasehat siapa yang saudara dengarkan. Orang itu yang saudara hormati. Katakan amin. Kita tidak akan pernah mau mendengarkan. Omongan. Nasehat. Dari orang yang tidak kita hormati. Saudara. Saudara. Katakan amin. Katakan amin. Kenapa rasa hormat kok bisa menarik segala yang baik. Karena dengan punya rasa hormat. Telinga kita bisa kita buka. Sehingga kita jadi tambah pintar dan tambah bijak. Saudara bisa ngerti gini. Kalau kita tambah pintar tambah bijak. Maka kita mudah menyelesaikan banyak masalah. Kalau kita bisa menyelesaikan banyak masalah. Dan kebutuhan orang lain. Maka kita dapat upah yang besar. Katakan amin saudara. Dan disini. Ini poinnya disana. Saudaraku. Bagaimana. Kita cek. Saudaraku. Dan kita lihat bahwa. Karena Yairus menghormati Yesus. Dengan sikapnya. Ya kan. Waktu dia berbicara. Saudara. Bagaimana saudara Yesus. Dia mendengarkan. Siapa yang dia dengarkan. Itulah orang yang dia hormati. Dia lebih menghormati Yesus. Daripada kata-kata saudaranya. Dan hasilnya apa saudaraku. Dia melihat. Tuhan. Melakukan jauh lebih banyak. Daripada yang dia minta. Dia cuman minta. Tuhan sembuhkan anak saya. Tapi Tuhan bangkitkan anaknya yang sudah mati. Katakan amin saudara. Apakah saudara mau memiliki rasa hormat. Apakah saudara mau mulai membangun rasa hormat. Mulailah. Bangun rasa hormat. Hormati diri kita sendiri dulu. Hormati orang yang dekat di rumah. Saudara Yesus. Karena kita bilang. Aku mau hormati Tuhan saja. Aku gak mau hormati manusia. Gak bisa. Ukurannya apa hormati Tuhan. Ukuran kita menghormati Tuhan. Adalah kita menghormati orang tua kita. Katakan amin. Kalau anak hormati orang tua. Istri hormati suami. Yang ngerti katakan amin saudara. Kalau kita murid. Kita hormati guru kita. Kalau kita masyarakat. Kita hormati pemerintah. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita seorang cemaat. Kita hormati para pemimpin rohani kita. Ibu bapak saudaraku yang semristus. Satu koritus tiga. Tujuh. Kita baca sama-sama yuk. Satu. Dua. Tiga. Demikian juga kamu. Hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Yaitu apa? Kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Dari ayat ini saudara kita bisa melihat bahwa. Berkat nyata. Ya kan? Membangun rasa hormat. Yaitu apa? Berkatnya. Buatnya apa? Mengalirnya kehidupan Tuhan. Mengalirnya urapan. Kehidupan ilahi. Berkat Tuhan. Bagi setiap orang. Setiap keluarga. Komunitas. Katakan amin. Disitu kita akan melihat. Ada pemulihan. Ada kesembuhan. Ada sukacita. Ada berkat yang seutunya. Yang percaya katakan amin. Bangun rasa hormat saudaraku. Bangun rasa hormat. Kadang-kadang kita taunya doa-doa-doa. Tapi cara hidup kita tidak ada rasa hormatnya sama sekali. Kurang ajarnya. Gak sopan. Gak ada etika dan lain sebagainya. Karena iman gak bisa saudaraku. Iman selalu dikaitkan dengan apa saudara? Etika. Sopan santun. Dalam bentuk apa? Rasa hormat. Rasa hormat. Katakan amin. Beberapa bingung pak. Gimana sih? Saya bisa nunjukin rasa hormat. Gimana? Dengan apa? Saya bisa menghormati. Tiga. Lewat kata-kata. Katakan amin saudara. Kata-kata kita yang bisa membangun. Menguatkan. Saudara. Bisa mengangkat. Membesarkan pada orang lain. Kita bisa menunjukkan rasa hormat kita. Lewat apa? Kata-kata kita. Katakan amin. Yang kedua. Kita bisa lakukan. Kita menghormati orang. Menghormati Tuhan. Ya kan? Lewat kata-kata. Pujian. Penyembahan. Kita ini kan ya saudara. Orang kita bisa kuatkan. Saudara. Yang kedua adalah. Kita bisa memberi rasa hormat kita. Penghormatan kita. Kepada Tuhan atau sesama kita. Dengan memberikan apa? Waktu. Memberikan waktu. Waktu kita. Coba. Kalau saudara hormati orang. Tidak mungkin kalau saudara janji. Saudara terlambat. Orang yang punya rasa hormat. Dia mau menunggu. Tidak ditunggu. Dia mau melayani. Bukan minta dilayani. Orang yang punya rasa hormat pasti orang yang rendah hati. Makanya kenapa? Rasa hormat harus. Bisa menjadi fondasi untuk melayani. Karena hanya orang-orang yang rendah hati. Yang bisa punya rasa. Rasa hormat. Katakan amin saudara. Ya ini mengerti. Saudara. Ketika saudara janji. Dengan seseorang. Kalau saudara menghormati orang itu. Saudara tidak mau ditunggu oleh dia. Saudara akan menunggu dia. Katakan amin saudara. Ini ini penting. Waktu. Saudara bisa memberikan waktu. Siapkan waktu. Waktu itu bicara. Untuk apa? Mendengarkan. Untuk melayani. Dan lain sebagainya. Yang ketiga saudara. Tuhan ya. Kita ibadah. Kita nyembah. Kita dengarkan Tuhan bicara. Yang ketiga adalah. Kita memberikan penghormatan. Rasa hormat. Lewat apa? Pemberian kita. Katakan amin saudara. Ya ketika saudara diundang. Saudara Kristus ya kan. Ada tiga hal. Kata-kata selamat ya. Kedua saudara berikan waktu hadir. Yang ketiga kasih angpal. Katakan amin. Itu bentuk penghormatan yang sempurna. Saudara bisa sampai disini. Katakan amin saudara. Ya kan saudara. Ada hal yang dibuat. Alkitab ini keren banget. Saudara harus tau ya. Konsep Alkitab ini adalah. Dari. Dari. Sejak. Kejadian sampai wahyu. Konsep di Alkitab ini adalah. Kasih. Yang selalu bertentangan. Dengan konsep iblis. Dan konsep manusia. Atau dunia. Konsep. Iblis adalah. Balas. Kebaikan dengan kejahatan. Kalau kamu dijahati. Balas lebih jahat lagi. Itu konsep setan. Betul? Konsep setan adalah. Kalau kamu dijahati. Balas. Lebih jahat lagi. Kalau orang baik. Balas dengan kejahatan. Itu konsep setan. Kalau konsep manusia adalah. Apa saudara. Kalau ada orang baik. Balas lebih baik lagi. Kalau ada orang jahat. Balas lebih jahat lagi. Jadi ada baiknya. Kalau manusia. Karena dia ciptaan Tuhan. Saudara. Baik balas baik. Jahat balas baik. Jahat. Itu manusia. Kalau setan. Jahat. Balas jahat. Orang baik. Balas dengan jahat. Nah itu setan saudara. Ya kan. Yang ketiga adalah. Konsep apa? Alkitab. Tuhan. Apa saudaraku? Ya kan. Orang berbuat baik sama kita. Kita harus apa? Balas. Dengan kebaikan. Orang buat jahat sama kita. Kita harus balas dengan. Kebaikan. Dan doakan dia. Berkati dia. Nah. Untuk bisa masuk ke konsep ini. Kita harus bangun rasa hormat. Ada satu ayat Alkitab yang jelaskan kepada kita. Pentingnya. Dia bilang. Berikan penghormatan khusus. Kepada orang-orang yang gak layak untuk dihormati. Gak pantas dia dihormati. Saya baca ayatnya. Wah keren juga. Karena. Orang-orang yang gak pantas dihormati. Karena kelakuannya. Karena perbuatannya. Biasanya orang-orang ini. Biasanya orang-orang yang terluka. Orang-orang yang. Hidupnya merasa tidak dicintai. Tidak dihargai. Tidak dihormati. Sehingga mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang. Tercelak. Sehingga mereka. Patutnya dicelak. Bukan dihormati. Tetapi Alkitab katakan. Orang seperti itu. Beri penghormatan khusus. Ini benar konsepnya. Beda. Makanya. Kalau hidup keagamaanmu. Tidak lebih baik. Dari ahli Taurat. Kamu gak masuk Raja Nala. Jadi dua standarnya kita. Ini tinggi sekali. Apa ayatnya Pak Sabta? Saya akan bacakan. 1 Korintus 12. Ayat 22 sampai 23. Kita baca sama-sama. Ini ayatnya sudah. Kita baca yuk. Satu, dua, tiga. Malahan. Justru anggota-anggota tubuh. Yang nampaknya paling lemah. Yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh. Yang menurut pemandangan kita. Kurang terhormat. Kita berikan. Penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota. Kita yang tidak elok. Kita berikan. Perhatian khusus. Ini ada banyak makna. Banyak pewahiyuan. Banyak arti. Saudara. Paulus sedang bicara tentang anggota tubuh. Manusia. Ada bagian. Tapi Pak ini bicara anggota tubuh Kristus. Saudara. Ada yang sepertinya. Saudara kita. Sedang gagal. Sedang jatuh. Melakukan perbuatan-perbuatan yang tercelak. Yang tidak patut dapat. Saudara. Menurut pemandangan kita. Kurang terhormat dia ini. Tidak elok dia ini. Tapi Tuhan bilang. Saudara Kristus. Untuk bisa mengobati lukanya. Pulihkan. Jadi prakteknya gini saudara. Kalau anak kita sudah salah. Anak kita sudah salah. Mau dia mau ngaku salah. Mau minta maaf. Atau tidak. Kita yang waras. Harus berikan juga penghormatan khusus kepada dia. Katakan amin. Itu penting. Kalau ada saudara kita. Itu poinnya. Jadi rasa hormat itu. Saya akan hormati orang yang hormati saya. Ya itu konsep manusia. Saya akan hina orang yang menghormati saya. Itu konsep setan. Tapi konsep daripada Alkitab adalah. Mungkin orang itu menghina kita. Membuka aib kita. Dia sudah menghajar hidup kita. Hancurkan kita. Tuhan bilang. Beri dia penghormatan khusus. Wah saya pernah kena itu. Kena saya. Sampai satu hari. Tuhan bilang. Coba. Kamu kasih penghormatan khusus. Caranya gimana? Entah gimana. Tiba-tiba saya ketemu. Dengan anaknya. Anak dari seseorang. Kawan. Saya bilang. Salam ya buat papa. Salam ya buat papa. Gimana kabar papa. Saya praktekin ayat ini. Itu rupanya saudara. Itu nyentuh banget. Nyentuh banget. Masuk saya sini katakan apa ya. Saya kan bisa ngomong detail. Kadang ada hal-hal dalam hidup kita. Penghormatan. Saya akan tutup. Satu dengan kisah. Jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula. Gereja di jemaat mula-mula. Mereka tuh hidup dengan rasa hormat. Saudara-saudara. Ini teladan. Dan sekarang. Kenapa Tuhan tuh suruh saya. Ngomong tentang rasa hormat. Kayaknya kita nih. Bukan di Indonesia saja. Bahkan seluruh dunia. Sejak dunia melanda. Internet melanda dunia. Media sosial melanda dunia. Kita lihat semua orang gampang sekali. Bikin komen-komen yang kurang ajar. Yang tidak ada rasa hormat. Kehilangan. Padahal. Untuk bisa menarik segala yang baik. Yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Satu kata. Atau hormat. Punya rasa hormat. Saya ingin setiap kita saudara jemaat Tuhan. Indonesia. Bisa dapat yang baik. Segala yang baik. Menjanjikan Tuhan buat saudara. Buat keluarga saudara. Buat bangsa kita. Semuanya digendapi. Kata kuncinya adalah apa? Rasa hormat. Kita gak. Jangan gila hormat. Yang ada tuh kita nih gila hormat. Minta dihormatin. Tapi kita sendiri. Tidak hormatin orang. Ngerti saudara? Ini yang harus kita bertobat. Nah jemaat mula-mula. Adalah jemaat yang. Punya rasa hormat. Kita baca yuk saudara. Ya kan. Dari kisah 2. Ayat 41-47. Ini ayatnya. Panjang. Tapi sedikit. Saya akan jelaskan. Kisah 2 ayat 41-47. Ini cara hidup jemaat mula-mula. Saya melihat mereka ini menunjukkan. Dari rasa hormat ini menunjukkan. Rasa hormat menunjukkan. Bahwa kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang punya iman kepada Tuhan. Yang berharap pada Tuhan. Itu diungkap dengan rasa hormat kepada Tuhan. Rasa hormat kepada sesama kita. Kita lihat disini. Kita baca ayat 41. Satu, dua, tiga. Saya pakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Biar enak. Ya saudara bacanya. Kita baca. Satu, dua, tiga. Banyak orang percaya. Akan yang dikatakan Petrus. Lalu mereka dibaptis. Maka jumlah orang percaya pada hari itu. Bertambah lagi dengan 3.000 orang. Jadi mereka mendengar perkataan Petrus. Ya saudara. Mereka dengarkan. Mereka taati. Saudara. Itulah bentuk penghormatan. Katakan amin. Beri diri di baptis. Terus ayat yang 42. Saudara. Dengan tekun mereka belajar terus. Dari rasul-rasul. Dan selalu berkumpul bersama-sama. Mereka bertekun dalam pengajaran. Ini diajarin oleh rasul. Sebagai bentuk penghormatannya. Enggak. Cuma dengar kotak. Udah. Dicatet enggak. Dipikirin enggak. Direnungin enggak. Dijalanin enggak. Ditinggal. Itu enggak ada rasa hormatnya. Mereka menghormati. Dengan cara apa? Waktu rasul-rasul mengajar firman. Mereka catet. Mereka bahas lagi. Ini bentuk penghormatan sama Tuhan. Sama firman Tuhan. Katakan amin. Dibicarakan lagi. Saudara. Ini hal-hal yang luar biasa. Lalu ayat 43. Katakan apa saudara? Banyak sekali. Keajaiban. Yang dilakukan oleh rasul-rasul itu. Sehingga. Semua orang. Kagum dan. Takut. Hormat. Kagum. Hormat. Saudara ku. Kagum dan takut. Jadi. Murid-murid itu sudah karena punya rasa hormat ke Tuhan. Kepada para pemimpin. Mereka saling menghormati. Membangun satu atmosfer mujijat. Sehingga para rasul. Para pemimpin. Dalam pelayanannya. Disertai dengan apa? Tanda ajaib. Dan mujijat heran. Katakan amin saudara. Lihat disini. Jadi saya melihat saudara ku. Gereja yang bertumbuh. Gereja yang penuh dengan mujijat. Biasanya adalah. Gereja. Yang punya rasa hormat disana. Katakan amin. Saling. Hormat sama Tuhan. Saling menghormati satu dengan yang lain. Dia menghormati satu sama Tuhan. Dia juga menghormati masyarakat sekelilingnya. Saudara disini. Terus. Ayat 44. Kita sama-sama baca. Satu. Orang-orang percaya itu semuanya. Terus bersatu. Dan apa yang mereka punyai. Mereka pakai bersama-sama. Mereka menjual barang-barang. Dan harta milik mereka. Lalu membagi-bagikan uangnya. Di antara mereka. Semuanya. Menurut keperluan. Masih-masih. Saling menghargai. Saling bantu. Satu dengan yang lain. Ya saudara ku. Saling beri. Setiap hari. Mereka terus berkumpul di rumah Tuhan. Serta makan bersama-sama. Dengan gembira dan rendah hati. Di rumah-rumah mereka. Mereka terus memuji-muji Allah. Dan disenangi semua orang. Lihat saudara ku. Disenangi semua orang. Karena apa? Karena mereka punya rasa hormat. Saling menghormati satu dengan lain. Mereka terus rasa hormat ini. Lalu apa saudara ku? Menyamber. Menular. Masyarakat terpapar rasa hormat. Saudara. Sehingga apa saudara? Orang akhirnya apa? Tuhan buat hati mereka jadi lembut. Dan Alkitab katakan. Setiap hari. Jumlah mereka terus bertambah. Karena Tuhan memberikan kepada mereka. Orang-orang yang sedang diselamatkan. Katakan amin saudara. Ini penuhayan jiwa. Terjadi saudara ku. Bukan karena ada satu orang. Yang doanya dahsyat. Kotbanya dahsyat. Tidak. Walaupun itu perlu. Tapi karena satu komunitas. Yang memiliki rasa hormat. Yang mau membangun rasa hormat. Katakan amin. Bukan mencelak satu dengan lain. Buka aib satu dengan lain. Saling gosip satu dengan lain. Bukan. Ini akan menghancurkan. Yang namanya atmosfer. Mujizat di tengah-tengah kita. Katakan amin. Dan kita lihat disini. Apa dampak. Daripada rasa hormat. Ya kan. Teladan atau gaya hidup. Daripada jemaat mula-mula. Yang memiliki rasa hormat saudara ku. Kisah 5. Kita lihat. Ayat 13 sampai 16. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Dan orang luar. Tidak ada yang berani datang berkumpul. Dengan orang-orang percaya. Enggak berani. Ada rasa hormat. Takut dia. Menghormati. Enggak. Enggak sembarangan. Tetapi orang-orang percaya itu. Sangat dihormati oleh apa? Masyarakat. Karena orang percaya menghormati masyarakat. Bagaimana menghormatinya masyarakat? Dengan kata-kata. Dengan waktu yang diberikan. Dengan pemberian yang diberikan. Soalnya bisa ngerti disini katakan amin. Nah lihat. Dampaknya apa? Atmosfer. Atmosfer bujijat bukan cuma terjadi di lingkungan gereja. Tapi ini sudah mulai apa saudara? Menyebar. Melebar. Kemana? Ke kota. Ke kota saudaraku. Atmosfer bujijat terjadi. Lihat baca. Sama-sama ayat 14. Dan makin lama. Makin bertama banyak. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun penuhaya lagi. Lebih banyak lagi saudaraku. 15. Malah keadaan menjadi sebegitu rupa. Ini naik lagi atmosfernya saudara. Sehingga orang-orang sakit. Ditaruh di atas tempat tidur atau tikar. Lalu dibawa ke jalan. Ini iman yang naik saudaraku. Rasa hormat yang makin besar. Menyebabkan iman makin naik. Mereka bawa semua orang-orang sakit. Taruh aja di jalan. Untuk apa saudara? Lalu supaya mereka paling sedikit. Ya kan? Bisa terkena bayangan Petrus. Jadi mereka cuma harap. Kalau Petrus lewat bayangannya aja. Bisa nyembuhin semua yang jalan. Yang sakit. Ini kalau bukan karena mereka membangun atmosfer. Mujijat. Tak mungkin. Bagaimana cara membangun atmosfer Mujijat? Dengan membangun rasa. Rasa hormat. Katakan amin saudaraku. Ayat 16. Bacaan keras. Satu, dua, tiga, terakhir. Berduyun-duyun. Orang-orang datang dari kota-kota. Sekitar Yerusalem. Datang semua. Saudaraku. Mereka membawa orang-orang sakit. Dan yang kemasukan roro jahat. Dan orang-orang itu. Disembuhkan sebagian. Tidak. Semuanya. Ketika kita orang kirim teks ke kita. Rasa hormat. Pasti cepat atau lambat. Kita harus balas. Saudaraku. Kita harus punya rasa hormat. Katakan amin. Waktu kita sama Tuhan. Katakan amin. Waktu beribadah kita datang lebih awal. Kita duduk dengan baik. Kita siapkan diri kita. Memang ini waktu untuk semata-mata untuk Tuhan. Sikap kita. Pikiran kita. Ayo bangun rasa hormat kita sama Tuhan. Ketika kita mau memberi. Kita memberi. Saudaraku. Yang terbaik kepada Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ya kan. Kepada orang lain. Bagaimana kita memperlakukan yang lain. Saudara mulai. Jangan gila hormat. Tapi berikan hormat kita. Saudara mulai. Saya percaya. Ini mujizat terjadi. Saya ingin kita bangun atmosfer ini. Saudaraku. Karena dunia media sosial. Itu seperti sudah kehilangan. Rasa hormat dan kehormatan. Kita gak usah cari-cari. Cari-cari hormat. Berikan hormat itu. Saudara akan dapatkan. Ketika saudara hormati keluarga saudara. Saudara akan dapatkan hasil yang baik. Dari keluarga. Ketika saudara hormati pelayanan saudara. Hormati dengan apa? Kerjakan dengan baik. Kerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang diperintahkan. Ditugaskan. Katakan amin saudara. Hargai setiap orang. Taruh orang di tempat yang lebih tinggi dari kita. Saudara-saudara. Orang itu lebih penting daripada diri kita. Hal-hal yang ini kalau kita bisa kembangkan. Saya yakin. Luar biasa. Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Seperti yang Tuhan lakukan di kota Yerusalem. Tuhan akan lakukan di kota Palembang. Di kota dimana saudara ada. Tutup mata kita akan berdoa. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa ya Tuhan. Untuk setiap kami. Berikan kami Tuhan. Satu ya Tuhan pengertian. Betapa engkau Allah yang rendah hati. Engkau Allah yang mau menghormati kami. Engkau mau menghargai kami. Engkau mau menempatkan kami di tempat kedudukan yang begitu tinggi. Sehingga ya Tuhan kami patut memberikan rasa hormat kami. Kagum kami. Pujian kami. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Karena engkau mau menghormati kami. Engkau yang lebih dulu ya Tuhan memberikan rasa hormat kepada kami. Sehingga kami dipandang berharga di matamu. Engkau panggil kami. Ya dengan nama kami masing-masing Tuhan. Tuhan ampuni dosa dan salah kami. Kalau kami terlalu sombong. Terlalu ego. Terlalu angkuh. Ya Tuhan. Sehingga kami sulit. Tidak bisa menghormati. Sesama kami. Bahkan orang-orang yang ada di bawah kami. Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan roh kudus. Jamah hati kami semuanya. Berkati setiap kami semuanya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Allah roh kudus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjalanan roh kudus. Buka kubi. Dalam hati. Kasihmu tiada duanya. Sampai kini. Kuakui. Kasihmu tiada duanya. Tuhan tiap kali kami makan perjamuan kudus. Kami selalu ingat. Bagaimana Tuhan. Engkau yang menghormati kami. Karena engkau mengasihi kami. Karena di matamu ya Tuhan. Kami semuanya berharga. Terima kasih Tuhan. Kau mati salib. Daramu dicurahkan. Menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Siapakah kami ini Tuhan. Siapakah kami. Engkau begitu menghormati kami. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu. Telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus. Pada malam waktu dia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku. Bukankah roti tangan kita. Adalah persyukuran kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata. Cawan ini perjanjian baru. Yang dimetraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan. Anak-anak saudaraku. Bukan kacauan perjanjian ini. Yang atasnya kita ucapkan syukur dan persyukuran kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan.